Halo semuanya, selamat datang di channel Deddy Lim. Oke, tahun 2024 sebentar lagi dan apa yang harus kita lakukan supaya bisnis kita makin berkembang di tahun 2024. Nah, akhir-akhir ini saya banyak sekali menerima DM dari teman-teman seller yang mengeluh nih, kok semakin lama jualan itu makin sepi ya gitu ya. Apalagi nanti kalau tahun 2024 tingkat persaingan makin ketat lagi, lama-lama kita nggak kebagian kue nih dari jualannya. Nah, kali ini saya mau kasih tips buat teman-teman semuanya gimana caranya supaya kita menghadapi tahun 2024 dan toko kita nggak takut sepi lagi. Beberapa tips yang bisa kita gunakan, antara lain ya, kita bisa menggunakan fitur-fitur gratisan. Fitur-fitur gratisan dan juga fitur-fitur berbayar. Selain itu, kita juga bisa menarik traffic dari luar. Contoh kalau teman-teman berjualan di Shopee saat ini, teman-teman itu bisa tarik traffic dari luar ya, supaya apa? Supaya masuk ke toko kita. Nah, saya akan bahas satu-satu. Yang pertama ini kita bisa gunakan traffic gratisan. Ya, cara gratisan untuk mendatangkan traffic ke toko kita yang otomatis kalau sudah ngomongin traffic, ya ini akan berujung pada penjualan atau konversi ya. Yang pertama teman-teman bisa gunakan Shopee Live. Apa itu Shopee Live? Shopee Live ini cara berjualan dengan metode yang baru, yaitu kita live secara langsung untuk menawarkan produk yang kita miliki kepada calon pembeli kita. Nah, ini gratis ya. Teman-teman nggak perlu bayar. Bahkan banyak sekali promo-promo yang disediakan Shopee untuk mendongkrak penjualan kita melalui Shopee Live. Antara lain dengan voucher gitu ya. Nah, yang kedua teman-teman juga bisa bikin Shopee Video. Apa itu Shopee Video? Kalian bisa bikin konten-konten pendek yang mengulas tentang produk kalian. Bisa unboxing, bisa review produk, bisa segala macem lah. Intinya kalian memasukkan link produk kalian ke dalam video tersebut. Dan kalian masukkan di Shopee Video dan usahakan video yang kalian buat ini bisa viral. Kalau video ini viral dengan link produk kalian di sana, itu otomatis akan menarik traffic yang cukup banyak masuk ke dalam toko kalian. Nah, itu cara-cara yang gratis. Tapi kalau cara ini mungkin kalian tidak begitu menguasai dan kalian lebih suka aku, lebih suka acara yang instant, cepat ya. Kalian bisa gunakan cara yang berbayar. Apa itu cara berbayar? Nah, cara berbayar ini otomatis promosi yang kita lakukan dengan mengeluarkan biaya. Antara lain apa? Iklan, ya. Lalu apa lagi? Kalian bisa ikut program Shopee, lalu juga kalian bisa ikut affiliate, ya. Dengan menyediakan komisi kepada orang-orang yang ingin mempromosikan produk kalian. Nah, itu berbayar. Selain itu, seperti yang tadi saya sampaikan, kalian juga bisa menarik traffic di luar. Contoh, kalau kalian punya sosmed, nih, ya. Sosmed kalian, contoh, Instagram. Kalian bisa bikin, nih, masukkan link toko kalian di bio Instagram kalian. Atau saat kalian bikin story, story Instagram, gitu ya. Atau kalian bikin postingan, lah, yang mengarahkan, yang memberikan link untuk masuk ke toko di Shopee kalian. Nah, ini bisa untuk meningkatkan traffic untuk masuk ke toko kalian. Dan juga tentu bisa berimbas pada peningkatan penjualan di toko kalian. Nah, dengan adanya penambahan fitur-fitur unggulan yang ada di Shopee ini, nah, per tanggal 1 Desember besok ini, ada sedikit perubahan dalam biaya admin di Shopee. Nah, rinciannya sebagai berikut ini, ya. Ada perbedaan, nih. Untuk teman-teman penjual reguler, reguler ini termasuk non-star, star, dan star plus. Ini termasuk kategori penjual reguler, dan juga penjual mal. Jadi, ada perbedaan. Perubahan biaya admin untuk penjual reguler, ini berlaku per tanggal 1 Desember 2023. Sedangkan untuk penjual mal, itu berlakunya per 1 Januari 2024. Nah, bagaimana rincian perubahan biaya adminnya? Sini saya jelasin. Yang pertama, saya ajak teman-teman membahas tentang penjual reguler dulu, ya. Penjual reguler di Shopee itu terbagi menjadi 3 kategori, atau lebih tepatnya 2, ya. Yang pertama, non-star, ya, alias penjual yang belum masuk kategori star, dan penjual kategori star dan star plus. Nah, ini dianggap 1 kategori, ya. Star dan star plus. Jadi, non-star dan star, gitu, ya. Untuk teman-teman di kategori ini, sebelumnya, saat ini lah, ya. Saat ini, itu terbagi menjadi 5 kategori produk. A, B, C, D, dan E. Nah, untuk jelasnya kalian bisa lihat di daftar, mulai tanggal 1 Desember 2023 besok, itu disempitkan, ya. Dari sebelumnya, 5 kelompok seller, menjadi hanya 3 kelompok seller. Yaitu kelompok kategori A, B, dan C. Jelasnya kalian bisa lihat di data ini, untuk kategori A itu contohnya untuk seller yang berjual di kategori kesehatan, aksesoris fashion, elektronik, pakaian pria, sepatu, dan lain sebagainya. Lalu, B, itu ada elektronik, perlengkapan listrik kecil, handphone, aksesoris, dan lain sebagainya. C, juga di aksesoris fashion, logam mulia, perhiasan, dan lain sebagainya. Detilnya kalian bisa lihat, produk kalian masuk di kategori apa. Setelah kalian tahu produk kalian masuk di kategori apa, maka ini adalah perubahan biaya adminnya. Untuk setiap kategori, kalian bisa lihat per kolom, kategori A, B, dan C. Lalu, per kategori baris, itu kita lihat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penjual star atau star plus. Yang baris kedua itu penjual non-star, tapi penjualannya sudah lebih dari 50 pesanan. Dan baris paling bawah itu non-star, tapi penjualannya, akumulasi penjualannya kurang dari 50 atau 50 ke bawah. Untuk detailnya seperti ini. Untuk teman-teman, saya mulai dari yang paling bawah. Untuk penjual non-star dengan total akumulasi pesanannya 50 pesanan atau kurang, ini total akumulasi mulai dari buka toko. Jadi bukan, oh akumulasi itu total order per bulan. Itu bukan. Tapi dari mulai buka toko sampai saat ini, kita sudah menyelesaikan 50 pesanan. Belum menyelesaikan 50 pesanan, maka kita berada di kategori paling bawah. Nah, di sini teman-teman masih free biaya admin alias gratis. Tidak dikenakan biaya. Tapi kalau kalian sudah mendapatkan, menyelesaikan 50 pesanan atau lebih, tapi kalian masih di posisi non-star, kalian akan ada di baris kedua tersebut. Sebelumnya, atau saat ini, sebelum 1 Desember, kalian itu dikenakan biaya 5%. Ya, biaya adminnya 5%, tapi dikasih diskon sama Shopee sebesar 20%, sehingga neto biaya yang dibebankan ke kita sebagai seller non-star ini sebesar 4%. Tapi per tanggal 1 Desember nanti, biayanya menjadi 7,5%, diskon 20%, sehingga neto menjadi 6%. Jadi ada perubahan dari 4% menjadi 6%, atau ada kenaikan sekitar 2%. Lalu untuk teman-teman yang berada di posisi star atau star plus, sebelumnya ada di angka netonya saja saya bilang ya, ada di angka 4,7%, per tanggal 1 Desember besok menjadi 6,5%. Ada perubahan sekitar 1,8% dari periode sebelumnya. Itu untuk teman-teman di kategori A. Untuk kategori B, teman-teman bisa lihat sendiri, dan kategori C bisa dilihat sendiri ya, perubahannya seperti apa. Ini perubahan berlaku hanya untuk biaya admin saja, ya biaya admin. Sementara untuk biaya layanan, seperti gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, itu tidak dikenakan kenaikan atau perubahan. Ini adalah catatan untuk teman-teman yang berada di posisi penjual star atau star plus ataupun non-star ya. Jadi ini penjual reguler ya. Nah, ilustrasi perhitungannya teman-teman bisa lihat di sini ya. Contoh nih, contoh. Kita harga asli produk kita itu ada di angka Rp110.000, kemudian kita sebagai seller ngasih diskon nih Rp5.000, lalu kena voucher juga di Rp5.000, sehingga apa yang dibayarkan oleh pembeli kita itu jadi Rp100.000. Setelah dipotong diskon dan juga voucher, customer kita bayarnya di angka Rp100.000, maka biaya admin yang dikenakan ke kita itu bukan dari harga awal, yang Rp110.000, tapi dari harga neto. Harga neto setelah dipotong diskon dan juga voucher. Sehingga kita dikenakan biayanya dari Rp100.000-nya saja. Jadi kalau misalnya kita di kategori kelompok A tadi ya, biayanya adalah 6,5%, maka biaya yang dikenakan kita adalah sebesar Rp6.500. Itu ilustrasinya ya, teman-teman. Nah, itu adalah untuk penjual reguler. Bagaimana untuk penjual mal? Nah, ini ada sedikit perbedaan waktu ya. Kalau untuk yang reguler, itu berlakunya mulai 1 Desember 2023. Sementara untuk teman-teman yang ada di posisi seller Shopee Mall, kalian baru diberlakukan per tanggal 1 Januari 2024. Jadi ini perbedaannya 1 bulan ya. Ada selisih perbedaan 1 bulan. Nah, bagaimana rinciannya? Sebetulnya mirip-mirip, tapi ada sedikit yang perlu saya jelasin. Kalau di reguler tadi, kita dipersempit dari 5 kategori menjadi 3 kategori, sebaliknya di teman-teman seller Shopee Mall, ini diubah, diperluas ya. Dari sebelumnya 3 kategori seller menjadi 4 kategori seller. Sebelumnya ABC, sekarang menjadi ABCD. Jadi 4 kategori ya. Kategorinya seperti apa? Teman-teman bisa lihat ya, ada pemecahan kategori di kategori C, itu menjadi kategori D, itu masuk kategori komputer dan aksesoris, aksesoris fashion, dan handphone dan aksesoris ya, itu kategori D. Terus untuk perhitungannya bagaimana? Nah, ini ya, per 1 Januari 2024, ada perubahan biaya admin, wajibnya ya, biaya adminnya di sini untuk teman-teman di Shopee Mall, itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori A, itu 6,5%, B, 4,5%, dan C, 2,5%. Mulai 1 Januari dibagi menjadi 4, menjadi gini ya, harga biaya adminnya yang terbaru, per 1 Januari, kategori A itu naik menjadi 8,5%, atau naik sebesar 2%, kategori B menjadi 6%, atau naik 1,5%, kategori C menjadi 4%, atau naik 1,5%, dan kategori D, ini kategori barunya, itu tetap di angka 2,5%, ya, untuk catatan teman-teman bisa lihat perubahan-perubahannya, ya, dari 6,5% menjadi 8,5%, 4,5% menjadi 6%, 2,5% menjadi 4%, dan kategori yang baru tetap di angka 2,5%, sedangkan untuk biaya pembayaran, kalau tadi kan biaya admin, ya, biaya admin, nah, ini biaya pembayaran, ada biaya pembayaran juga untuk teman-teman di Shopee Mall, sebelumnya ada di angka 1,8%, ini tidak mengalami perubahan, jadi, tetap, ya, tetap tidak ada perubahan, sementara biaya service, nah, biaya service, ini gratis songkir ekstra, dan juga cashback ekstra, itu juga tidak ada perubahan, dari sebelumnya 4%, gratis songkir ekstra, dan cashback ekstranya 1,4%, ya, ini tetap tidak ada perubahan, untuk ilustrasi perhitungannya, teman-teman juga bisa dilihat, ya, untuk harga asli produk, contoh 100 ribu, terus penjual kasih diskon 5 ribu, bikin voucher 5 ribu, sehingga harga netonya 100 ribu, maka biaya admin yang dikenakan kepada penjual Shopee Mall, itu untuk kategori A, itu kan 8,5%, sebesar 8,500, plus biaya pembayarannya 1,8%, yaitu 1,800, jadi total, kalau harga produk kita kurang lebih 100 ribu, biaya yang harus kita bayarkan untuk adminnya, ada di angka sekitar 10,300, ini di luar biaya layanan, ya, gratis songkir ekstra, dan juga cashback ekstra, nah, gitu ya teman-teman, ini ada perubahan, dan perlu diingat, bahwa untuk penjual reguler, itu berlaku 1 Desember, sementara teman-teman Shopee Mall, itu mulai tanggal 1 Januari 2024, aduh, teman-teman langsung mikir, oh biaya naik, tenang, jangan khawatir, ya, karena dengan ada perubahan biaya ini, memang disesuaikan juga, ya, dengan fitur-fitur yang diberikan, coba, kalau dipikir-pikir, kalau biayanya seperti yang kemarin, tapi kita tidak punya fitur-fitur unggulan, ya, percuma juga, akhirnya kita nggak bisa maksimal untuk memasarkan produk kita, tapi dengan adanya update-update fitur, tapi ini kan ditambahin nih, contohnya kayak Shopee Live, ya, ini benar-benar membantu, ya, buat teman-teman lalu Shopee Video, kalian juga ada affiliate, semua fitur-fitur unggulan untuk mendongkrak penjualan di toko kita, ya, tentu memang itu bukan investasi yang murah, ya, teman-teman, karena memang untuk ngurusi server, IT, dan lain sebagainya, yang bisa mendongkrak performa dari toko kita itu, memang biayanya tidak murah, jadi ini ada penyesuaian, nah, kembali lagi tinggal kepada kita, sih, kita mau mengeluh saja, atau mau kita mengikuti kondisi, ya, mengikuti tren, lah, gitu, kalau memang harusnya biaya naik, tapi kalau memang didukung dengan fitur yang memang jempolan, dan bisa membantu kita meningkatkan penjualan, it's okay, sih, kalau saya fine-fine aja, gitu, teman-teman. Nah, gitu aja, teman-teman, tinggal satu bulan lagi, kita sampai di tahun 2024, ya, jangan putus asa, jangan stres, pokoknya selalu ada jalan, selalu ada cara untuk bagaimana kita mendapatkan peluang, ya, mendapatkan peluang, dan untuk meningkatkan bisnis kita di tahun 2024. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang, kalian bisa follow, like, comment, subscribe juga, untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru di channel saya ini. Terima kasih, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, cuan!